dan investor selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan eh kok analisa teknikal ini ya sorry 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 gak fokus ya kemain habis gak bikin konten hari sabtu ini hari minggu kita akan konten saham potensial nanti akan ada saham potensial menurut saya terus juga mungkin lebih ke ulasan IISG karena ini sebenarnya untuk sekarang ya baik analisanya saya ini akan ada sebuah peluang gitu di IISG peluang apa nanti kita cek aja analisanya terus juga saya mau berterima kasih ke teman-teman ternyata kemain konten yang netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab itu responnya positif oleh teman-teman semua terima kasih jadi mungkin akan saya lanjutkan nanti konten itu mungkin dua hari sekali ya karena kalau kemain itu lima hari ternyata jadi satu jam karena pertanyaannya banyak sekali ya walaupun sudah saya coba untuk percepat juga tapi mungkin nanti dua hari atau tiga hari sekali biar pertanyaannya tidak terlalu banyak bakalan saya bikinin konten seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan komen kritik atau saran silahkan disampaikan aja harapannya kalau misalkan kritik dan saran itu yang membangun juga gitu kalau misalkan kritik atau saran yang membangun tuh saya suka serius kayak misalkan contoh ya kemarin min dikasih timestamp dong misalkan kayak gitu saya pun juga melakukan gitu karena menurut saya itu bagus tapi kalau misalkan teman-teman komennya itu menghujat ya kalau menurut saya sih itu nggak bagus buat teman-teman sendiri gitu malah buang-buang waktunya teman-teman juga gitu makanya jadi kalau misalkan teman-teman mau kritik saran sampaikan aja tapi kalau menghujat sih lebih baik ya biar semakin toxic yang tidak semakin banyak di dunia maya ya mending nggak usah nonton aja gitu kayak kalau misalkan teman-teman suka dengan cuan-cuan saham silahkan nikmati kontennya tapi kalau misalkan teman-teman tidak cocok tidak suka ya tidak masalah daripada teman-teman harus menghujat seperti itu tapi saya selalu aja yang pasti itu tadi kalau ada pertanyaan kritik saran sampaikan aja nanti bakalan saya bales menggunakan konten itu ya netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman bakalan saya jawab analisa-analisa request juga saya bahas di sana oke itu sebelumnya support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like comment share dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tinggal pencet-pencet aja tapi itu sangat berarti benar-benar berarti buat konten kata seperti saya oke mungkin biasanya kalau misalkan saya bikin konten tentang saham-saham potensial itu langsung dalam ke sahamnya ya cuman kalau menurut saya ini saya pengen bahas ISG dulu kenapa saya bilang tadi peluang juga jadi ini ya kalau misalkan teman-teman ngikutin video saya dua hari yang lalu saya baru sadar gitu kenapa kok ISG ada koreksi lagi terus dia itu mencoba membuat pattern apa dan yang saya temukan kalau menurut saya dia ini sedang mencoba membuat yang namanya bullies penan gitu itu bullies continuation dan ya sekarang dia di bottoming artinya ini ada peluang cuman ya memang closingnya kemarin kamis ya itu tidak di bawah sini jadi walaupun peluangnya lebih besar tapi masih ada ancaman juga untuk ISG ibaratnya ini rewardnya kesini resikonya kesini jadi kalau kita trading risk and rewardnya itu harus diukur gitu oke kita entry disini ya menurut saya ini masih proporsional karena kalau resiko ya mungkin anggaplah ini 1 rewardnya misalkan 4 gini ya jaraknya jadi kayak 1 banding 4 misalkan kayak gitu tuh jadi kayak kalau misalkan teman-teman mau entry entry di suatu support tinggal cek risk rewardnya kalau misalkan mau ajar kanan atau FOMO ya di cek juga maksudnya resikonya terlalu besar apa enggak kalau misalkan posisi udah disini gitu ya deket sama resisten teman-teman HK gitu ya kan itu kan gak proporsional rewardnya cuman segini resikonya segini gitu kalau misalkan dia ya kalau misalkan dia bisa ke rewardnya kalau misalkan enggak ya berarti kan kita dapet resiko doang kan itu makanya kenapa kalau misalkan kita mau entry di suatu saham tuh selalu entry lah di support entah itu support klasik support trendline fibonacci support psikologis silahkan yang mana itu tinggal dimanfaatkan buat teman-teman yang belum paham support dan resisten bisa cek aja videonya di playlist sharing sharing trading minggu kemarin saya habis bahas tentang support dan resisten dengan saya mencoba menyampaikan dengan apa ya penyampaian yang simpel gitu dengan analogi-analogi agar mudah dipahami karena belajar itu kalau misalkan mau bagus ya itu kita tuh harus paham bukan ingat gitu karena kalau misalkan kita cuman ingat doang kayak ingatan hafalan gitu ya ketika ganti kasus kita tuh udah buyar tapi ketika kita memahami suatu ilmu nanti kalau kita udah paham ya mau dipindah-pindah kemanapun kasusnya beda-beda-beda ya kita tetep bakalan bisa karena kita tuh paham bukan hafal gitu nah itu kemarin untuk yang support resisten tuh saya mencoba menyampaikan apa itu support resisten macam-macam support resisten gimana pengaplikasiannya itu dengan cara yang harapan saya ya mudah dipahami gitu dan simpel terus juga ada analoginya agar teman-teman itu bisa paham oh ternyata maksudnya tuh seperti ini tuh support resisten tuh jadi cek aja videonya di playlist sharing-sharing trading ya yang video tentang support resisten oke kembali lagi jadi sebenarnya ini masih proporsional kalau misalkan keman di pucuk sini ya memang agak berat karena dia nggak breakout tapi resikonya besar sekali ya bisa sampai ke sini tapi kalau misalkan tuh sekarang ya ini menurut saya rewardnya udah lebih besar kalau menurut saya nggak tahu ya kalau menurut saya besok senen tuh bakalan merah dulu tapi closingnya hijau sama kayak kemarin ini yang pasti closing tetep di atas fibonacci 0,618 ini di atas 59 area ini lah 5968 sampai 5989 karena itu fibonacci 0,618 golden pocket nah tapi bisa aja besok shadownya sampai ke trend ini gitu senen tuh kayak kalau gak salah selasa itu ada time cycle pergantian bulan atau gimana saya jujur nggak begitu paham belum begitu paham jadi saya juga tidak mau menjelaskan karena saya sendiri belum begitu paham tentang time cycle tapi kalau mendengar info-info katanya selasa itu time cycle nya tuh di selasa itu pergantian bulannya jadi kayak orang-orang pada berasumsi kalau selasa itu bakalan hijau jadi biasanya senen itu kayak potensi terakhir gitu untuk merah dan kalau misalkan besok skenario nya senen merah menurut saya seperti itu bisa dia sampai 5900 tapi shadow doang ya untuk closingnya tadi tetep di atas 5980 lah karena itu fibonacci 0,618 jadi kayak mungkin bisa juga besok mungkin open nya bisa di atas terus habis itu dia ke bawah jadi besok bodinya merah tapi shadownya panjang candle bagus juga yang artinya apa menurut saya kalau misalkan besok IHSG sampai 5900 terus harga-harga saham mulai melemah pada melemah dengan volume kecil menurut saya itu dimanfaatkan untuk buy aja gitu jadi kayak yaudah spek buy aja cari misalkan teman-teman hari ini screening nih hari minggu screening ya untuk besok senen besok senen saham ABCDE gitu saham A sekarang posisi 1100 supportnya di 1000 gitu nah kalau misalkan besok sampai 1000 jangan malah aduh pasarnya jelek jangan tapi teman-teman masuk disitu disupportnya dia jadi kayak jemput kita disupport gitu tapi maksudnya jangan-jangan 100% karena resiko itu tetap ada ya masuk aja misalkan 50% dulu gitu lumayan gede gak apa-apa uangnya nanti ketika naik ditambahin sisanya jadi jangan sekali pukul karena kalau sekali pukul IHSG baru kayak gini tuh ya susah juga kalau misalkan ada bantingan gitu jadi kalau misalkan besok IHSG merah sampai 5900 aturan ya besok 5900 terus mantul sih ya gitu itu karena ada garis trend ini kecuali ya garis trendnya jebol ya tapi kalau menurut saya enggak sih karena ini udah di support kuatnya banyak sekali nih ada Fibonacci 0,618 ada trend ada support klasik juga dah ini harusnya area-area ini bisa tertahan ini itu kalau menurut saya jadi kalau misalkan besok pagi merah sampai ke 5900 nah saham-saham incerannya bisa diserok terus kapan jualnya nah nanti kita bisa ikut swingnya IHSG ikut swing hike nya mungkin sampai ke sini nah ini nanti ketika udah dipucuk lagi mulai jualan dulu nanti kita tiga porsi 30% stok 70% cash jadi misalkan ya misalkan contoh sekarang posisi 100% cash karena habis-habis turun terus di cut lossin semua misalkan sekarang posisi kita 100% cash nanti ketika dia turun ke 5900 bisa mulai incer saham-saham yang bagus itu masuk misalkan 50% cash dulu gitu nanti ketika dia mantul dan breakout resistant itu bisa masukin sisanya misalkan masukin 30% habis itu 20% disaving lah buat jaga-jaga gitu jangan 100% stok juga lah itu agak serem juga sih karena belum bulis ya kecuali kalau IHSG udah bulis ya silahkan gitu tapi kalau misalkan masih konsolidasi gitu ya lebih baik tetep punya cash nah nanti kalau IHSG udah sampai ke sini jual aja dulu kalau misalkan breakout gimana mas ternyata gak turun lagi nih langsung naik lagi yaudah ketika dia breakout retest beli lagi terus ikut naik lagi gitu gak usah panik gak usah takut karena selalu ada saham yang bisa dibeli setiap saat seperti itu gak usah takut ketinggalan juga tinggal yang penting kita harus tahu dimana cara mengidentifikasi supportnya karena kalau misalkan entry yang bagus itu di support gak perlu takut ketinggalan tapi kita harus tahu tempat entrynya dimana seperti itu jadi menurut saya ini bakal ada peluang satu swing yang kalau nggak dimanfaatkan ya sayang juga ya karena kemarin kita habis kebanting ini gitu seperti itu mungkin nanti dia bakalan kayak gini gak tahu juga bakalan langsung breakout atau bakal sekali lagi ada swing low sekali lagi seperti ini nah itu aja kalau menurut saya skenario seperti itu artinya ketika nanti besok dia di 5.900 mulai mengumpulkan stok saham dengan manajemen yang bagus ya ketika ada swing ke atas nyentuh resisten deket-deket silah nanti teman-teman tarik garis aja sendiri ketika dia udah deket-deket garis itu bisa mulai mengurangi porsi taking profit taking profit dulu aja karena sekarang baru konsolidasi kalau teman-teman hold terus nanti ketika dia turun yaudah gak jadi cuan gitu loh lebih baik disini taking profit atau taking profit 50% 50% atau full silahkan nanti ketika di bawah tambah porsi lagi entah tambah porsinya full atau tambah porsi 50% seperti itu jadi kayak kalau misalkan teman-teman nyerok nih disini waktu itu terus sahamnya naik nih naik gila-gilaan tapi mau di hold terus gak mau di taking profit gitu terus turun lagi ya itu gak jadi cuan lagi karena kembali lagi harganya seperti itu jadi kayak kalau konsolidasi itu jangan swing dulu lebih ke taking profit taking profit aja fast trade seperti itu itu untuk ISG semoga ya skenario nya seperti itulah kalau gambaran saya ya mungkin seperti itu tapi kita lihat aja dan analisa saya pun gak 100% benar ya karena saya pun juga bukan bandar maupun dukun kalau misalkan saya bandar atau dukun yang bisa melihat masa depan nah mending saya gak bikin youtube mending saya gak kegiatan tinggal full trading aja ya jadi kayak analisa tuh ada untuk melihat keadaan pasar gitu kita bisa membuat skenario kita bisa membuat memasang posisi kita yang pasti batasi resikonya seperti itu ya harapannya yang besok bisa terjadi lah sesuai analisa saya Anda turun dulu terus swing ke atas kalau gak yang besok langsung nge swing ke atas seperti itu tadi oke kita masuk ke saham-saham potensialnya kalau menurut saya sih ini konten kalau gak salah 2 minggu atau 3 minggu yang saya bahas ya saya pernah ngerekomen sektor ini dan mungkin saya rekomendasi lagi karena menurut saya masih bagus potensial dan ingat ya ketika saya bikin konten rekomendasi ini harapannya rekomendasi atau potensial ini harapannya teman-teman besok gak langsung hajar kanan jadi teman-teman harus punya analisa sendiri juga gitu kayak misalkan ya setidaknya punya analisa gitu lah punya analisa terus trading plan jadi jangan lasar hajar kanan nanti ketika nyangkut terus bingung akhirnya tanya sama saya itu kayak ya gak bagus gitu loh silahkan teman-teman boleh punya apa ya punya referensi dari orang lain mengikuti saran orang lain silahkan misalkan ada orang nyuruh beli ini harga segini target segini silahkan gak apa-apa yang penting teman-teman tuh harus punya analisanya sendiri dulu dan trading plannya sendiri ketika ada potensial watchlist gitu ya teman-teman tetap nganalisa dulu biar punya trading plan sendiri kenapa masih batu bara karena menurut saya ini komoditasnya masih bagus ya dia masih up trend masih oke dibandingkan yang lain ya beberapa masih pada konsolidasi kayak nickel konsolidasi dan lain sebagainya nah ini untuk batu bara ini dia masih ngegas terus kita pakai garis aja ya biar enak karena candle yang jilai ini kan dia naik kemarin dari September ini terus sampai ke atas dan sekarang bahkan dia udah nih sebelumnya kan resisten nih garis merah ini sebelumnya dia support disini dia support disini mulai kita mulai dari sini ya disini dia resisten gagal terus ini dia berhasil breakout disini jadi support nih jadi support jadi support jadi support disini jadi support juga disini jadi support disini jadi support terus akhirnya jebol lagi artinya garis merah jadi resisten lagi terus dia turun terus ada pembalikan arah nah kemarin sudah breakout garis merah ini alias apa sekitar 93 ini ya sudah breakout sudah retest ya jatahnya harusnya tinggal naik kalau gak ada yang aneh-aneh ya batu bara tinggal naik dan ya analisa saya kemarin tuh waktu batu bara disini 18 Agustus ya 2018 lah 2018 tuh harga-harga saham batu bara itu pada menggila gitu itu posisi 119 harga batu baranya dan sekarang udah 96 tapi harga-harga saham batu bara itu masih pada rendah-rendah kenapa ya karena pasarnya belum bagus padahal ini katalis yang sangat bagus untuk saham komoditas tapi karena sahamnya belum bagus jadi sahamnya belum pada naik nah menurut saya ini masih menarik terus juga mau musim pembagian dividen ya itu bisa dimanfaatkan juga buat teman-teman yang pasti saya melihat ini masih oke sekali dari komoditasnya bahkan dia habis nge-break resisten kuatnya ya udah dites juga resisten becoming support seperti itu target selanjutnya menurut saya 100 kalau misalkan 100 bisa tembus saya yakin tuh saham-saham batu bara bakal gila banget itu dengan catatan IHSG nya sedang tidak galau ya seperti itu mungkin sampai akhir tahun sih karena biasanya akhir tahun tuh kecenderungan harga batu bara naik juga musim salju ya seperti itu ini untuk latar belakangnya nah kita masuk ke berapa sahamnya mungkin semuanya sekalian lah ya kita mulai dari indi dulu kali nah ini ya yang saya maksud harga sahamnya itu masih pada bagus-bagus masih pada di support gitu nah ini indi masih di area support supportnya dia itu kan area 1400 nih ya sekarang dia 1460 ya lumayan tinggi sih tapi kalau misalkan besok dia ada koreksi ke 1400 menurut saya itu sangat-sangat-sangat worth it untuk dibeli ya seperti itu tuh support kuat ini 1400 tuh nahan sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali nahan penurunan 1400 yang artinya bisa di validasi juga ini dia 1500 tuh support kuatnya 1400 sorry untuk target kalau jangka pendek ya indi sih bisa kesini 1600 nih resistennya dia ya 1600 ini tapi kalau misalkan dia bisa break out pattern broadening ini menurut saya bakalan jauh sih dan itu tadi ya waktu saya bilang 2018 harga harga batubara gila-gilaan nih 2018 nih indi tuh sampai harga 4500 gitu sedangkan sekarang ketika harga batubaranya udah mulai mendekati harga 2018 dia masih 1400 artinya potensi tuh masih besar sekali ini menurut analisa saya cuman ingat jangan langsung termakan analisa saya teman-teman harus punya selalu saya ingatkan sebagus-bagusnya teman-teman mau ikut grup berbayar kek teman-teman mau ikut grup sekuritas kek teman-teman mau ikut grup apapun silahkan ikut rekomendasi sana rekomendasi sini sinyal itu sinyal ini analisa-analisa sini silahkan tapi harus punya analisa dan trading plan sendiri gitu kalau saya sih trading plan ya masuk di misalkan ya ini saya saya contohin bikin trading plan misalkan stop loss mau saya pasang di sini 1.350 nah tinggal maksimal entry nya berapa saya bisa kehilangan berapa misalkan contoh ini ya nggak 1.350 deh kejauhan kayaknya sebenernya aman sih kalau 1.350 5% gitu ya karena ini juga low nya ini 1.350 ini saya pasang di 1.345 nah mungkin trading plan saya kayak gini ini artinya apa ya saya maksimal beliin di ini ada di harga 1.415 jadi kalau misalkan dia turun ke 1.415 eh ini ya 1.415 ya karena saya membatasi resiko saya 5% ini di sini jadi ketika saya cut loss 5% ya yaudah itu resiko saya sedangkan reward saya terdekat nih 12% seperti itu ini mungkin trading plan yang simple ya jadi kayak mulai dari stop loss nya dulu cari area support habis itu kayak paling bawah tuh shadownya kemana mungkin kalau menurut saya nggak mungkin sampai ke sini juga tapi kalau pasarnya baru volatile ya itu juga agak bahaya yang pasti support apa stop loss itu penting sih seperti itu jadi kayak bisa dimulai dari pasang stop loss nya habis itu tinggal batasi resikonya ini saya 5% misalkan gitu ya berarti ketemu entry nya maksimal di 1.410 nah tinggal besok entry apa apa entry aja di 1.410 misalkan pagi-pagi gitu ya langsung indy misalkan contoh 1 lot taruh di 1.410 nah udah setelah itu tinggalin aja kegiatan yang lain nanti kalau dapet barang ya berarti trading plan nya tinggal di jalanin pasang stop loss terus pasang target disini kayak gitu tuh ini juga kemain waktu indy disini ya 15 Desember tadi 15 Desember 2020 15 Desember 15 Desember nah ini area sini ya waktu indy tadi sudah setinggi itu tadi dia harga batu bara baru di area 80 dan sekarang sudah di 96 itu maksud saya kayak apa ya ya ini tuh aturan saham batu bara itu jalan gitu harusnya tapi karena pasarnya baru jelek aja jadi mereka tuh pada gak jalan karena komoditasnya udah nih waktu di 80 tadi ya harga indy itu udah 2.000 gitu kalau misalkan kita samain aja lah ke target waktu batu bara 20 ya eh 80 ya udah 44% sendiri kayak gitu tapi ini ya masih bias karena belum tercapai jadi kayak ya ini kita cuma bisa pasang trading plan itu yang saya maksud ini tinggal yang kena yang mana yang bawah atau yang atas tapi kalau menurut saya sih untuk target kesana selama IHSG belum bisa breakout penan tadi ya masih agak susah karena masih bakalan galau jadi kayak kalau udah naik ya taking profit dulu aja daripada turun lagi nanti misalkan pas turun lagi entry lagi ikut ke atas seperti itu tuh untuk indy mungkin bisa masuk di area 1.400 tinggal tadi pasang stop lossnya juga terus nanti target terdekat menurut saya bisa disini ya 1.600 ini ini resistannya dia kalau misalkan dia bisa breakout 1.600 bisa kesini 1.780 1.700 dulu terus 1.800an ini tapi kalau bisa breakout broadening ini bakalan cakep sekali sih yakin saya seperti itu itu untuk indy mungkin kita ke yang lain nah ada juga dia kembali ke supportnya lagi ya ini juga mirip-mirip sama indy gitu udah di area supportnya bahkan udah ada tanda-tanda pembalikan ya ini doji terus ini candle hijau walaupun belum belum begitu bagus ya mungkin aturan besok sih naiknya harusnya kalau gak ya deket-deket ini gak tau juga sih karena kita cuma bisa menganalisa ya seperti itu nah ini menurut saya resikonya udah kecil juga terbatas karena dia ada di support ya tuh teman-teman bisa masuk di area sini 1.175 lah kalau bisa ya 1.150 tuh bagus banget tuh buat ada apalagi nanti mau pembagian 1.150 agak jauh sih ya 1.160 lah itu bagus banget itu dia udah di support artinya apa ya tinggal pasang aja 3% kebawah gitu kalau misalkan dia sampai kena 3% ya artinya dia jebel support dan bakalan turun mencari support lagi bisa kesini nah kita tapi udah kena kena stop loss nanti bisa entry lagi di bawah jadi average kita bagus seperti itu itu tujuan dari stop loss ya kayak gitu main juga waktu disini dia di akumulasi besar sekali ya jadi kayaknya si bandar ini masih nyangkut saya inget tuh waktu 19 Maret ini seharian ya ISG merah ADARU juga merah tau-tau waktu di closing naik 2% tuh dengan volume yang gede banget ya mungkin bisa kita asumsikan sekarang bandar masih nyangkut dan dia belum mau nggerakin karena arahnya mungkin masih ke bawah tapi ketika dia arahnya ke atas dia pasti ngambil barang saya yakin seperti itu ini juga yang kemain saya maksud ya cari saham-saham yang bandar yang masih di dalam mungkin salah satunya ADARU ini kalau menurut saya seperti itu dividennya juga oke udah mau pembagian dividen lumayan lah bisa bonus-bonus ini tuh untuk ADARU ini misalkan kita buat trading plan ya masuk di 1.170 lah 1.170 stop loss kasih 3% nah disini stop lossnya di 1.135 target kesini dulu pertama ini resistant cukup kuat juga ya 5% dulu tapi kalau misalkan bisa breakout menurut saya bisa kesini bahkan lebih jauh sih kalau menurut saya kalau mengikuti harga komoditasnya nih kemain juga nih waktu harga batubara 80 80 dolar aja dia harganya 1.600 nih apalagi sekarang yang harga batubaranya udah 96 dolar gitu udah mau lebih 100 itu kenapa saya bilang batubara ini masih sangat potensial cuman ya bukan jangka panjang ya karena kalau misalkan buat temen-temen time frame nya 5 tahun 10 tahun menurut saya salah juga karena ya batubara ini kan kurang ramah lingkungan dan beberapa negara sudah memulai mengurangi batubaranya jadi kayak suatu saat batubara ini bakalan tergantikan cuman tidak saat ini nanti ketika energi lain sudah energi yang lebih aman ya sudah ditemukan ya itu bakalan oke lah ini juga ada divergent nih walaupun tidak begitu jelas ya tapi saya melihat bullish divergent artinya momentum ya ini dia udah arahnya cenderung sideways candle candle ini cuman dia RSI nya udah naik cakep sih ini adaro ini juga tuh yang pasti kalau bisa entry di area 1.070-an 1.170-an ya itu sangat oke entah nanti temen-temen trading plan nya mau sampai hold terus atau cukup sampai sini aja itu BPS yang penting stop loss jangan lupa untuk adaro base entry nya area 1.170-1.1.1.75 lah target terdekat 1.2.3.5 stop loss jangan lupa next kita ke ITMG dulu TMG juga kembali ke support klasiknya ya di area sini 1.1.425 artinya ini bagus kalau misalkan temen-temen bisa dapat di 1.1.425 1.1.500 lah 1.1.500 itu area bagusnya dia 1.1.500 untuk support mungkin kita bisa pakai yang flag ini ya ini di sini ngikutin flag nya ini kalau enggak ya tinggal pasang 3% aja di bawah 1.1.500 3% atau 5% nah itu untuk target terdekat bisa ke sini ya resistennya dia 1.2.800 kalau tembus dia bisa ke sini dulu 1.3.200 kalau masih tembus lagi dia bisa ke sini ke flag nya ini 1.4.725 kalau masih tembus lagi ini bakalan jauh yakin saya seperti itu nih waktu kemarin 2020 ya batubara 80 aja dia ada di 15.000 gitu dan batubara tuh enggak turun sebenernya jadi yang turunnya karena ISG nya baru jelek aja seperti itu nah terus ini waktu 2018 kemarin ya 2018 harga tertinggi ITMG itu ada di 32.000 gitu tuh ini juga ada gap yang belum ditutup 24.000 ya anggap aja lah dia nutup gap ke 24.000 yang artinya udah 100% lebih kan karena kalau 12.000 aja kalau ke 24.000 baru 100% ini sekarang 11.000an 11.700 seperti itu tadi ya di 11.500an base entry nya target terdekat di sini 12.825 terus 13.150 setelah itu flag nya ini masih oke karena harga komoditasnya juga masih bagus terus ITMG terus kita next ke yang pasti stop loss juga jangan lupa ini juga mungkin bulis divergent ya dia arahnya ke atas ini RSI nya ini RSI nya ke atas tapi ini harganya cederung sideways kesamping doang tuh menarik-menarik ini PTBA next nah ini juga PTBA ya dia udah doji dua kali artinya ada calon-calon pembalikan arah supportnya dia yang di sini sih sebenarnya 2600 ini tapi sekarang juga belum jauh masih di 2650 ada penolakan juga artinya dari bawah tuh masih bagus untuk entry di 2650 karena ini sebelumnya resistant ya ini ya di sini resistant di sini support di sini support dan sekarang dia udah closing di 2650 cakep juga kalau berdebat barang di 2650 tuh dividendnya juga lumayan oke juga target terdekat ya ke 2760 dulu next ke ijo ini pattern broadening nya dia ya kalau bisa breakout ya bakal jauh juga sih seperti itu tadi itu ya base entry nya yang pasti stop loss jangan lupa next kita ke doit ini juga lumayan oke ini kita pakai nah dia udah naik duluan ya kemaren dapet katalis bagus banget tuh kontraktornya ada itu kan sebelumnya unity tractor terus waktu kemarin dia nge-bull kayak gini nih karena pindah ke ke doit itu kontraktornya jadi ya ya dia dapet katalis bagus langsung naik berapa kayaknya hampir hampir 50%an lebih nih coba kita ukur ya cuman berapa hari doang nih nah naik 61% tuh cuman 1 1 2 ya 2 mingguan lah udah dapet 60% tuh cakep banget tuh ini juga kelihatan ya ada divergent juga ini disini dia cenderung sama harganya dari sini sampai sini tapi ini RSI nya naik itu yang dimaksud dengan divergent seperti itu ini untuk doit kalau menurut saya base entry nya kita pakai Fibonaci aja nah kalau misalkan dapet di 0,5 lah 372 ini cakep ini dia ada supportnya juga ya dia konsolidasi disini sekitar 372 untuk target ya menurut saya bisa kesini 394 terus 420 setelah itu 462 yang pasti masih oke juga ini doit ini walaupun dia udah recover duluan ya ini waktu Desember dia tertigian sini nah kemain dia udah recover karena dapet katalis bagus mungkin agak ketinggalan kalau dibanding yang lain tapi ya ini paling liar lah geraknya si doit ini dibandingkan indi ya pertama itu doit kedua indi itu yang kapital gain nya enak kalau ADARU ITMG PTBA itu lebih ke swing dividen juga seperti itu itu untuk indi mungkin base entry nya tadi kalau enggak ya kalau misalkan besok bantingan banget ya bisa di 366 kayaknya enggak enggak nyampe ke 366 sih doit ini yang pasti teman-teman harus punya trading plan sendiri oke mungkin itu aja untuk konten potensial hari untuk mungkin seminggu lah ya yang pasti teman-teman selalu ingat punya trading plan jadi jangan saya ngomong kayak gini besok langsung HK ADARU ITMG PTBA HK semua sama indi sama doit HK semua gitu jangan juga ya nanti tau-tau pasarnya ternyata penannya breakout kebawah terus IISG bantingan dalam banget itu nanti nyangkut terus nyalain orang ya itu yang enggak bagus gitu padahal yang bayangkan teman-teman sendiri teman-teman sendiri gitu loh yang beli teman-teman sendiri tapi malah nyalain orang lain jadi kayak itulah harus punya trading plan dulu biar karena hal itu yang bakalan nyelamatin kita di dengan trading oke mungkin itu dulu kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di YouTube atau di Instagram nanti saya bales dengan konten itu ya komunikasi dengan netizen dengan teman-teman semua itu dulu support terus dengan cara like komen share dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini sekian dari saya dan salam cuan